Intro Mengembalikan muruah MK Intro Masa depan demokrasi sekaligus integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi atau MK akan dipertaruhkan ketika penjaga konstitusi itu memutus uji materi sistem pemilihan umum tak lama lagi Jika gugatan agar pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup dikabulkan, demokrasi mengalami kemunduran luar biasa Sistem pemilu diuji materi sejumlah pihak dan perkaraannya kini sudah di ujung penanganan untuk segera diputuskan Sistem proporsional terbuka yang dianggap sebagai implementasi demokrasi karena rakyat bisa memilih langsung wakil-wakilnya pun Terancam hebat Meski proporsional terbuka diinginkan oleh mayoritas rakyat, kendati hanya satu partai politik di parlemen yakni PDIP Yang setuju agar kembali ke proporsional tertutup Ada kekhawatiran amat sangat bahwa Majelis Hakim Konstitusi bakal mengabulkan judicial review Ada kecemasan tingkat tinggi bahwa sistem proporsional terbuka akan menjadi kenangan indah semata Kekhawatiran itu wajar, sangat wajar karena kinerja MK belakangan layak dipersoalkan Mereka yang semestinya menjadi penertib undang-undang meluruskan yang bertentangan dengan konstitusi sudah jauh melampaui tugas dan kewenangannya MK terlibat terlalu dalam urusan undang-undang Mereka tak segan mengambil alih kewenangan pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR Contoh terkini ialah tatkala mereka menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari ketentuan lama 4 tahun menjadi 5 Seperti yang diuji materi penggugat, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Tidak mungkin para hakim MK tak tahu bahwa soal masa jabatan Komisioner KPK adalah Open Legal Policy Ia menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk menentukannya Tapi tetap saja 5 hakim mengambil alih 4 hakim lainnya yang berpikir lurus kalah jumlah Berpijak dari putusan tersebut, bukan hal mustahil MK juga akan mengabulkan uji materi agar pemilu kembali ke sistem tertutup Mereka sangat mungkin mengabaikan fakta bahwa soal sistem pemilu masuk ranah Open Legal Policy Mereka sangat mungkin tak mempedulikan bahwa pasal yang dimaksud dalam undang-undang tentang pemilu itu Sudah beberapa kali digugat dan selalu berakhir dengan penolakan MK yang sekarang beda dengan MK yang dulu Bahwa majulis memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup Sudah diungkapkan pula oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana Profesor Ahli Hukum Tata Negara itu mengaku mendapatkan informasi dari A1 di MK Menurutnya 6 hakim mengabulkan gugatan dan 3 lainnya dissenting opinion Deni sengaja membeberkannya ke publik sebagai bagian dari kontrol koreksi Agar MK tak sesat pikir sehingga sesat mengambil putusan MK memang mesti terus dikritisi Pengritiknya pun semestinya tak dimusuhi Tak harus dituding telah membocorkan rahasia yang dilakukan Menko Polhuka Mahfud MD Tak perlu dibawa-bawa kerana pidana Ketimbang bertindak seperti itu akan lebih berguna jika Mahfud turun tangan MK Agar tidak keliru membuat putusan Intervensi memang tak boleh Tetapi meyakinkan bahwa sistem proporsional terbuka masih yang terbaik Demi keberlanjutan demokrasi di Republik ini penting dan perlu Jika memang belum memutuskan Masih ada waktu bagi hakim konstitusi untuk introspeksi diri Bahwa Anda semua adalah penjaga konstitusi Bukan perusak tatanan Bukan alat kekuasaan Jika sudah memutuskan pemilu kembali ke sistem tertutup Masih ada waktu bagi Anda untuk mengoreksi kesesatan itu Namun jika bergeming Tak salah kalau sejarah mencatat Bahwa di bawah kendali Anda Murwah MK adalah yang terparah Terima kasih